Intro Oke teman-teman selamat siang Tepatnya sekarang pukul 12 lebih 30 menit Joe Abid berada di Bandara Egusti Ngurah Rai Situasi hari ini tampaknya rame banget bandaranya Kita lihat mobil di parkiran area dan menuju penjemputan area juga rame banget Kita akan ajak teman-teman hari ini lihat bagaimana situasi terkini di Bandara Egusti Ngurah Rai Di kedatangan domestik Jadi kita jalan kaki teman-teman Sambil nanti juga ditunjukkan dimana teman-teman mencari Grab ataupun Gojek Jadi buat teman-teman yang mencari Gojek Jadi teman-teman tinggal jalan kaki ke sana Terus lurus nanti ke kanan sana teman-teman akan menemukan beberapa pangkelan ojek Dan disini hanya Grab dan juga GoCar Jadi disini disebelah kiri ini teman-teman Nah disebelah sini tempat penjemputan Grab Jadi teman-teman kalau ngorder Grab bisa disini langsung Dan disamping itu juga banyak disini itu terdapat supir-supir yang memberikan jasa penjemputan Jadi banyak sekali orang-orang yang menawarkan jasa jemputan juga Ngurah Rai Taksi ada disini Nah ini konternya teman-teman Ini konter Ngurah Rai Taksi Dan disana ada ground transport konter juga Tapi tampaknya kosong Jadi kita lihat Begitu ramainya di siang hari ini Bandara Gusti Ngurah Rai tampaknya kebanjiran wistawan di siang hari ini Dari tadi Dari tol juga terjadi sedikit kemacetan Dan masuk tol juga lumayan panjang antreanya teman-teman Padahal ini adalah hari bukan long weekend Namun kita lihat disini ramis sekali Kita lihat juga di parkiran area Atau di area penjemputan juga tampaknya ramis seperti ini Jadi mobil-mobil juga antre disini Disinilah penjemputannya Jadi biasanya disini orang-orang akan menunggu supir-supirnya yang akan mau menjemput Kita akan coba masuk dulu ke dalam teman-teman Kita lihat orang-orang yang baru datang penuh dengan senyum Jadi senyum mereka baru sampai di Bali Senyum liburan, healing terlepas dari kerjaan yang selama ini Membuat stres sampai di Bali langsung penuh dengan senyuman seperti ini Jadi teman-teman kita akan walking tour sekarang menuju ke dalam bandaranya Sambil melihat disini orang-orang akan ramis sekali Dan ini pesawatnya kalau teman-teman datang di jam 12 hingga pukul 3 Dan ini juga akan ramis sekali orang-orang Karena pesawat landingnya di jam-jam seperti tadi Apalagi nanti Juhabit juga khawatir di bulan lebaran nanti Di liburan lebaran tentunya akan menjadi kepadatan dan kemacetan juga Semoga tidak terjadi kemacetan yang seperti kemarin di Tol Bali Mandara yang tamu-tamu membawa koper hingga ke Tol Bali Mandara hingga ke Bandara Gusti Ngurah Rai Nah ini disini adalah tempat smoking area Jadi buat teman-teman yang mencari smoking area Ada kafe juga di sebelah sana Teman-teman duduk juga Dan kita akan coba masuk ke dalam lagi Kita lihat kontor-kontor yang ada Di depan sana ada kopi kenangan Dan pemerintah Bali melalui BPD Bali juga menyediakan kafe seperti ini disini teman-teman Jadi UKM-UKM di perdagangan disini Namun sekarang tampaknya sedikit lenggang Nah teman-teman kalau mau berbelanja disini juga bisa Oleh-oleh khas Bali juga ada disini Kita lanjut terus jalan Beer Papa ada disana Kopi kenangan ada di sebelah kiri disana Kita akan ajak teman-teman untuk melihat bagaimana sih desain boardnya Welcome to Bali di tulisan merah sana Biasanya banyak orang yang menguatkan momen disana Dan King Donut Donut King ada di sebelah kiri kita ini Kalau minimarket ada di sebelah sini Indomaret teman-teman Di sebelah kiri eh sebelah kanan Wajah-wajah orang liburan Kita lihat tampak mereka baru sampai di tanah Bali Wajah mereka sudah tenang seperti ini Sudah wajah-wajah gembira untuk liburan Jadi all American food ada disana Ayam bertutu juga disana ada teman-teman Ikan goreng renon Bakso sapi apung ada di sebelah kanan kita Dan disini ada bluebird Jadi buat teman-teman yang mencari taksi bluebird Jadi disini juga disiapkan konternya Tinggal order disini Nanti akan dicari di penyebutan sana Pizza Hut ada di sebelah kanan kita ini Ini ada pramugari Jadi teman-teman nanti tuliskan di kolom komentar Ini adalah true dari airline apa Nanti tuliskan di kolom komentar ya Sekarang kita sudah tiba di signboardnya Bali Dimana biasanya orang-orang melakukan swafoto Jadi wajib hukumnya biasanya Wistawan-wistawan yang Apalagi yang baru datang ke Bali Harus memiliki foto di signboard Bali ini Island of Paradise Nah disinilah teman-teman Biasanya Wistawan-wistawan ataupun tamu-tamu yang sudah datang Akan antre disini Nah disini ada orang-orang yang lagi antre juga Seperti ini situasinya Signboard Bali yang menjadi buruan Spot foto menarik Jadi buat teman-teman yang memiliki foto disini Nanti bisa tag juga di Instagramnya Juhadid Juhadid underscore Nanti akan Juhadid repost ya Apalagi nanti teman-teman yang liburan di hari raya nyepi Ataupun di lebaran nanti di bulan April tanggal 11 Nanti jangan lupa vlog Semua tag liburan kalian di channel Juhadid Ataupun di Instagram Juhadid Kita akan repost Seperti ini teman-teman Kita akan coba masuk ya Tampaknya ini sudah pesawat yang Untuk menit ini Tampaknya sudah Kelinding semua teman-teman Jadi disini tampaknya sedikit dengang Tadi rame banget Kalau teman-teman datang jam 12 siang Sementara lagi Kita akan cek schedule pesawat dulu Nah pesawat-pesawat yang sudah landing adalah Garuda dari Jakarta Baru landing jam 14.40 Surabaya jam 14.48 Ada Jakarta Ada Air Asia juga Lombok Kertajati Oh dari Kertajati juga ada Jam 14.50 Ada Jakarta Pelita Air Lion Air dari Kupang Nah ini informasi tentang Kedatangan yang Sementara lagi Jadi Gelombang berikutnya Akan datang teman-teman Dan disini juga Para Guide Ataupun driver-driver Yang menjemput Wistawanya Biasanya mereka berdiri disini Sambil membawa Apa nama Temu-temu yang akan dijemput Seperti yang diada Di depan ini Nah ini contohnya teman-teman Oke Jadi kita akan Balik arah lagi Kita lihat bagaimana Keseruannya disana Tentunya sekarang Kalau kita keluar dari bandara Tentunya akan macet teman-teman Sandboard Bali Tampaknya Orang-orang yang baru datang Mereka rela Antre disini Jadi harus pilihan Harus rapi Dan Bersabar Karena ini adalah Sesuatu yang Bisa dibilang adalah Sesuatu yang wajib Untuk Memiliki foto Di Sandboard Bali ini Siapkan kamera Yang bagus Siapkan Momen yang bagus Selamat datang Di Bali Jadi seperti ini Teman-teman Jadi mereka Antre Dan ini Sandboard Bali Yang harus Dimiliki fotonya Di sebelah kiri sana Ada Solaria Jadi buat teman-teman Yang ingin Istirahat dulu Makan dulu Ada Solaria Juga disana Dan di depan sana Juga ada Solaria Dan dari sini Juga Kalau teman-teman Pengen menuju Ke Keberangkatan Jadi ada Di sisi sebelah sana Di sebelah kanan Juga ada Taman-taman Untuk duduk-duduk Ataupun Untuk sekedar Merileks Saksikan kaki Setelah penerbangan Panjang Jadi bisa Juga Di sini Beristirahat Bluebird Taksi Counter Ada di sebelah Kiri sana Lebaran Sebentar lagi Tentunya Teman-teman Yang sudah Menyiapkan diri Ataupun Merencanakan Lebaran Nanti di Bali Nanti terus Tonton Channel Juala Kita akan Update Terus Bagaimana Situasi Bali Lalu Lintas Di Bali Objek Objek Wisata Yang Kemarin Kita Sudah Pernah Ke Bedugul Juga Toko Toko Oleh Oleh Sudah Kita Review Semuanya Jadi Teman-teman Bisa Cek Semuanya Di Channel Juala 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 Review Toko Oleh Krishna The Keranjang Agung Oleh Oleh Dan Kemarin Kita Sudah Ke Jogger Juga Yang Ada Di Tuban Dan Juga Di Budugul Hotel Hotel Juga Mulai Sekarang Channel Ini Juga Selalu Akan Mengupdate Tentang Hotel Hotel Yang Menjadi Rekomendasinya Jual Bid Jadi Semoga Kedepannya Channel Ini Akan Semakin Lengkap Kita Akan Lebih Detil Review Nah Jadi Buat Teman-teman Yang Stay Di Kuta Legian Seminyak Kalau Menggunakan Taksi Ataupun Banyak Teman-teman Supir Supir Yang Menawarkan Biasanya Jasanya Untuk Mengantar Selain Taksi Taksi Yang Resmi Jadi Teman-teman Menghabiskan Sekitar 150 Ribuan Jadi Jangan Khawatir Teman-teman Bisa Nego Juga Dan Kalau Itu Bener-bener Supirnya Orang Bali Tentunya Mereka Akan Bertanggung Jawab Mereka Akan Men-service Kalian Tapi Kalau Mohon Maaf Kalau Supirnya Berasal Dari Luar Daerah Atau Luar Bali Jadi Mungkin Teman-teman Sedikit Lebih Berhati-hati Dan Melihat Orangnya Jadi Taksi-taksi Lihat Banyak Di Bandar Agustin Ngurahi Namun Semuanya Taksi-taksi Itu Baik Teman-teman Jadi Tetap Berhati-hati Dan Bagusnya Adalah Kita Bisa Nego Bisa Kita Nego Harga Dan Sesuaikan Dengan Aplikasi Juga Seperti Bokar Dan Grab Jadi Teman-teman Bisa Janjian Ataupun Bisa Menerka-nerka Berapa Dia Maunya Jadi Juga Katakan Sekitar 150 Sampai 175 Smoking Area Di Sebelah Kiri Kita Jadi Sebenarnya Kalau Ngomongin Tentang Ustawa Domestik Tidak Pernah Sepi Tunjungannya Ke Bali Bali Merupakan Salah Satu Desinasi Yang Memang Bisa Diakui Adalah Salah Satu Destinasi Favorit Di Indonesia Maupun Di Dunia Jadi Tentunya Orang-orang Yang Sudah Lama Sering Datang Ke Bali Tentunya Akan Pengen Datang Dan Datang Lagi Ke Bali Semoga Semoga Tidak 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 Bosen Tentang Bali Karena Bali Menawarkan Tidak Hanya Gunung Tidak Hanya Pantai Yang Indah Sunset Yang Indah Namun Juga Menawarkan Budaya Yang Adat Istiadat Dan Juga Keramat Tamahan Yang Selalu Dijaga Dan Juga Buat Teman-teman Stakeholder Dan Pelaku Pariwisata Supir Ataupun Driver Yang Sedang Menyemput Tamu Ataupun Pihak Restoran Dan Juga Semua Stakeholder Pariwisata Yang Ada Di Bali Tetap Mengutamakan Wistawan Dan Juga Tidak Membedakan Wistawan Baik Wistawan Domestik Maupun Wistawan Wistawan Manca Negara Jadi Selalu Mendapat Kelukahan Bahwa Setiap Tamu Domestik Selalu Di Ataupun Kita Bule Bule Didahulukan Semoga Kedepannya Lebih Baik Lagi Ingatlah Masa-masa Pandemi Mereka Yang Support Support Kita Jadi Temu-temu Domestik Yang Support Support Kita Jadi Seperti Ini Situasinya Di Bandara Gusti Ngurah Rai Dan Ini Adalah Area Penjemputan Dan Di Depan Ini Adalah Solaria Juga Jadi Buat Teman-teman Yang Pengen Ngopi Juga Bisa Duduk Sini Sambil Menunggu Supir Yang Ada Di Sana Nah Kita Sekarang Akan Menuju Ke Mobil Teman-teman Disini Kita Lihat Kendaraan Silih Berganti Menjemput Wistawannya Nah Disinilah Supir Supir Mengantar Ataupun Sedang Menunggu Disini Semuanya Kalau kita Itulah Itulah Updatenya Teman-teman Semuanya Terima Kasih Sudah Mengikuti Video Ini Kita Akan Ketemu Lagi Next Video Salam Gaspol Dari Bali Bye Bye Bye